Intro 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 Yo Bossku kembali di Youtube Sama channel gue Bossku Gimana kabar kalian? Sehat Bossku? Udah makan belum? Udah ngopi belum? Kali ini kita mau kasih makan lele ini Lele ada 10 ekor Bossku Yang kita pesan di langganan kita Mas Guswin Ini dia Boss Ini Boss Halo Bossku Woy mantap Jadi kita pesan ini 1000 ekor ya Iya 1000 ekor Jadi biasanya tuh kalo 25 ribu dapet 100 ekor ya Untuk ecer 25 ribu 100 ekor Saya 45 cm 45 cm ya Kalo ini spesial buat Bossku 200 ribu Seribu ekor kita kasih Saya 45 cm Ada lebih ya? Kalian bisa hubungi nomor berapa Bang? Guswin 089 7022 6618 Kalo gitu langsung kita kasih makan ikan predator kita Bossku Oke ya Bossku ya Kita langsung coba aja kalian liatin Wow nilainya banyak banget Kalian liat ini Bossku Mantap ya Bossku Ini kan pasti kenyang sampe mencet-mencet ya Bossku ya Jadi sekarang kita keluarin ya Bossku Kalian liat nih 1000 ekor Bossku Cakep banget Ini mah kalo kalian punya ikan predator remaja juga masuk lah ya Masuk Jadi ukuran kayak gini Ukuran yang sangat ideal lah untuk semua ikan predator Dari yang besar makan dari yang kecil makan Nah ini langsung dimakan ya Bossku Lihat tuh Lihat tuh Langsung berat semua Nih makan yang banyak nih Biar kalian gak berantem Soalnya kan predator kalo lapar berantem ya Bossku ya Tuh kalian liat tuh Arwananya Boleh kita traksi tangan aja ya Arwana sini 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 yuk Sini Lele di bawah tuh Pesta-pesta pora ya Bossku Nah kita kasih aja Bossku ya Tuh Tuh Makan tuh Kenapa kasih lele yang agak kecil Lele yang agak kecil tuh biasanya nutrisinya tuh lebih tinggi lah Ibaratnya kan kalo lele kecil kan pertumbuhannya lagi Kencang-kencangnya nih Bossku Jadi bikin nutrisi yang ada dalam tubuhnya tuh lebih bagus gitu Akhirnya makan semua Bossku ya Tuh 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 Aligatornya Banyak yang bilang ke Aligatornya Kok sih itu ikan-ikan Aligator itu ikan kalkulator Apa sih Aligator dia bilang kalkulator Tuh Masih lagi Bossku Udi Galak dia Bossku ya Nah Masih lagi Bossku Kalian makan pes tada sampe muncret kalian ya Bossku ya Ikan-ikan punya ya nih makan yang banyak ya makan banyak jangan kasih ini jangan kasih kendol ya mantap ya Mas Kira mula nih makannya nih oh oh jadi biasanya kalau ikan yang dibawah gini lele kan biasanya kebawah nih Nah itu buat geniskan buat RTC Nah itu mantap banget ya nah jangan kesusahan dapat makanan kayak gini yalah mereka yang kecil kayak aligator arwana susah dia dapat makannya tuh arwananya kesusahan ya bosku ya terakhir kecil ya kecil amat lagi 45 cm td ya hanya arwana masukkan dia soft ya Oh jadi buat catatannya boswe kalau kalian pelihara ikan dengan jenis yang sama kalian lihat ini aku lebih saranin dalam satu tank kayak gini ya satu ikan satu jenis bener bos kalau kita pelihara satu ikan atau dua ikan dengan jenis yang sama contohnya mana ya contohnya RTC dua ekor pasti berantem betul serius TSN dua ekor pasti berantem betul aligator kalau aligator aman memang beda pengen ya karena apa satu ekor TSN kita itu dibully bosku ya dibully sama RTC jadi RTC ini berantem mereka yang besar RTC yang besar ini berantem dan RTC yang kecil tetapi saat berantem RTC besar itu kalah kalian bisa lihat di sisinya itu bagian bawah depan itu hancur ya bosku ya siliknya dihancur ya bosku ya padahal itu kecil ini besar kok kalah sih yang besar ya semua tergantung mental bos kalau kecil-kecil pedas semua habis lu bos jadi semua tergantung mental mereka ya bosku ya nyali gitu ya bosku ya akhirnya yang besar ini kena buli tapi yang besar gak malah sama yang kecil malah dia hajar TSN ya bosku ya PSN nya lagi kita isolasi ya bosku ya jadi nih bosku TSN nya kena buli ini kena buli dari RTC yang besar ya bosku ya sedangkan yang besar kena buli dari yang kecil bosku jadi dalam satu tank dalam satu akuarium danau ke ekosistem kek sudah hukum alamnya yang kuat akan membuli yang lemah udah sangat lumrah lah di alam dia ya bosku bukan cuma hewan manusia juga sering kayak gitu kan kita kan ngebully orang yang paling lemah dari kita ya kan jadi ini kenapa kotor karena di sebelahnya ada pembangunan bosku ya kalian lihat di sana nah kalian lihat di sini ada pembangunan ya bosku ya jadi buhnya tuh banyak banget kena ini di sini terus hujan kena hujan langsung ke bawah kotorannya jadi ini langsung kotor banget padahal kemarin tuh masih bersih-bersih ya sekarang tuh gak tahu lebih hujan ya padahal ini musim panas loh bosku ya ayo bos kita lihat lagi kalian nih udah mulai habis ya bosku ya ini banyak dimakan lain gak ya bosku ya tuh walaupun gila dapat lagi ya nih dapat lagi nih tuh ini banyak banget nih gila kita lihat ya bosku oke kita lepas ya tuh jadi nanti malam kita kasih bersih semua ya bosku ya lagi yang juga ketika lagi sibuk ya bosku ya beli perlengkapan lamaran ya jadi akhir bulan ini bos bosku ke Lampung ya lamaran ya oke bos kita langsung ke dalam aja kasih makan tomanya tuh ya kita kasih makan tomanya nih ke kecilan semoga tomanya suka tuh wuuh emang gak suka lele banget ya bosku ya tomanya ini tuh tuh sini 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 tuh wuis kita kasih banyak ya bosku wuih eh ngecer ya gila satu-satu dieksekusi ini juga kotor ya belum kita bersihin karena lagi sibuk ngurus perlengkapan teman lamaran ya wuih mantap wuih nih kasih lagi ya waduh langsung diambil sama dia bosku ya gila banget boskyu jadi kita kasih juga buat ikan karantina kita dibawa tuh dan disini ada tomanya kalian tanya bos tomanya dua dimana nih disini ya jadi ini juga edukasi buat kalian ya bosku ya Toman itu kalau nggak dari kecil kalian pelihara susah dapat yang bentalnya jos jadi kayak gitu bosku jadi kalau kalian berharap lah nanti Toman kuning galak belum tentu bosku semua kembali lagi karakterikan Toman itu susah banget setelinya bosku jadi aku saranin kamu kebanyakan pelihara lah dari yang Toman kecil ya bosku ya kalau beli yang gede mending kalian cari yang barbar banget kayak gini nih udah barbar sekali gitu bosku saatnya kita ke dalam pes makan pebas ya bosku ya oke bos di sini terang di sini gelap di sini gelap ya karena koslet jadi piranha kabelnya kabel lampunya gila piranha asem banget ya ini kita udah agak gedein bebasnya karena kemarin banyak bilang bos kesempitan tapi kita kasih loha di sini ya bosku ya nah kayak gitu karena kalau digabungin loh hanya patok bosku ya di atas sini ini agak putus ya kabelnya ya lampunya ya jadi kalau kalian rakit sendiri lampu kayak gini itu bagusnya kalau kena air tetap nyala bosku hanya kalau satunya rusak putus bosku biasanya jadi kita harus rajin-rajin renovasi aja oke lele kalian lihat nih widi tuh wuh sedap makanya bosku ya nih tuh wuh kita kasih lohan juga tuh ini air udah pernah ganti ya bosku ya tapi masih aja enak pilihan juga karena pakai karbonaktif ya contohnya tuh bagus karbonaktif oke kita kasih atas bosku ini ikan-ikan pembuli ini semua ya bosku ya ikan pembuli semua di dalam sini nakal-nakal ini semua bosku ya ini pacu pembuli ini juga Oscar pembuli mereka ini makanya dikit ya bosku ini sih pembuli tuh makanya dikit nakalnya yang banyak bosku ya tuh ini sering aku kasih makan pelet ya bosku ya mereka nih ini ada ada oscar juga sakit kemarin sekarang di buli tuh baru-baru baru-baru ternyata rakus Udi wuuh gila banget rek makannya tuh bos kalian nggak makan setahun pada sering makan pelet dia juga tuh tuh mantap banget ya lihat lo kecil juga bisa makan bosku ya kalian bayangin aja 25.000 dapat 100 ekor ya lele nya ya di bro Gus minyak kali ini tuh tuh satu huuuuh ehh bisa dimakan ternyata jay gila aku pikirnya nggak cukup di buat mereka ternyata cukup gila PT juga makan semua mantep kalau gitu nih dari ukuran kayak gini cukup banget ya mantep banget ya ulah semua semua bisa makan bosku ukuran segini ya cakep banget yang yang besar makan yang kecil makan dulu senangnya dalam hati ini diatas juga udah habis gila cepet banget makannya nih oh wuih sedap sekali wuih mantap ya ngeleng ukuran kayak gini semua makan bosku mantap sekali ada piranha takut lampu ya bos gue kalau pasti mampu dia takut jadi jangan dekat senjata aja jadi dia piranha ini koloni dan ada ketuanya kalau ketuanya makan dulu yang lain ikut makan bos begitu mereka jadi kalian kita kasih lagi bebas masih memakan gasnya masih mereka busju jangan bawa udah sinang ya gila nih nih kasih lagi nih nih diatasnya makan sampai kenyang kalian ya ya bos kita kasih lagi ngakai cukup sehingga masih banyak sisanya masih banyak banget kalian lihat ini di dalam nih waduh banyak ya bosku ya banyak banget ya beli ini kalau sebanyak ini bisa berapa ekor nih beli sisanya nih coba beli lihat nih nih ini kira-kira berapa ekor nih 250an nah ini 250-an ekor bosku ya sisanya kayak gini bosku gila 1000 ekor gila jadi kita beli itu 200 ribu tadi ya bosku masih sisa banget ya nih ini kita simpan lagi cadangan di bawah sana ya bosku ya kita simpan di sini ya sekarang nih ikannya sudah stres kebanyakan diberikan kelamaan ya ya oke bosku ya ini ini airnya emang air lumut ya bosku emang sekajak buat lele karena kalau air bersih kadang mereka cepat mati nih perutnya gila bikin banget nih ini perutnya besar dia makan terus gila-gila nanti malam kita bersihin semua ya semua kita bersihin nanti malam di sini dengan sana soalnya empat hari lagi kita harus pergi melamar sang kameramen hahaha oke bosku sekian aja bosku jangan lupa like komentar dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya tetap semangat bosku menghadapi hidup ini yang keras sementara kalian jangan kayak beras kalian harus terus memeras air ingat kalian dan kalian harus terus ramas hahaha gak nyambungan ya udah bye bye bosku dadah bye ya bye Sub indo by broth3rmax